Allah itu sudah negur kita berulang-ulang kali tapi kitanya aja yang gak dengar kalau ada hal-hal yang kau tidak suka ya Allah dalam diri saya tolong tunjukkan Allah bilang bahwasannya wa taqshannasa wallahu ahaku an taqshahu inilah yang berapa kali ini saya juga ngajak abang kakak saya juga pribadi lagi belajar gitu ya lagi merenung lagi berusaha untuk apa sama-sama gitu kita sama-sama ngerasakan rasa takut itu banyak sekali dalam kehidupan kita ini kita takut berbuat sesuatu karena manusia wallahu ahaku an taqshahu kau harus lebih takut sama Allah tapi ini tidak berarti kita jadi pribadi yang sembrono sembarangan asal labrak gitu enggak justru kadang-kadang mengalah itu juga bagian dari ketakutan kita sama Allah apa abang kakak mengalah itu juga bagian dari ketakutan kita sama Allah wallahu ahaku an taqshahu itu juga menghadirkan ketenangan saat kita menjalani kehidupan ini oke nah itulah yang diterjemahkan oleh orang-orang Jawa dengan kalimat gusti Allah botan sari Allah tidak tidur Allah tidak tidur itu kalimatnya pendek tapi sebenarnya situ untuk meyakinkan kita juga gitu ya Allah kalau ada hal-hal yang kau tidak suka maksudnya dalam diri saya gitu ya dalam diri saya kan banyak nih hal-hal yang kita kita kadang-kadang kita tidak sadar tadi subuh saya juga dapat ayat pas mau apa mau ke kamar mandi itu lagi duduk gitu lagi mau baru bangun tidur ayat di murotal di kamar saya itu tentang tentang azab gitu nah ini kalau ada hal-hal yang kau tidak suka ya Allah dalam diri saya tolong tunjukkan dan mudah-mudahkanlah aku untuk melihat dan mengetahui aib itu tapi jika ada hal yang baik-baik tolong bimbing aku untuk istiqomah melakukannya misalnya kita sudah punya amalan sholat taubat ada sering-sering kita rajin duha itu baik minta istiqomah sama Allah ada yang mungkin amalannya sholawat suka sholawat Allah muzalala muhammad Allah muzalala muhammad Allah muzalala muhammad nah itu supaya minta bimbingan Allah supaya istiqomah inilah yang saya sering sebut istiqomah sampai jannah istiqomah sampai jannah jadi ya Allah kalau ada hal-hal yang kau tidak suka dalam diri hamba tolong tunjukkan dan mudah-mudahkanlah hamba untuk melihat dan mengetahui aib tersebut karena abang kakak saya kan kemarin PR ya ngerenungkan Quran surat Al-Baqarah itu saya terus terang apa sedang ketakutan juga gitu karena beberapa kali Allah itu bilang la yash'urun la ya'lamun la ya'kilun ini kayak nyindir sekali gitu walakinna aksharahum la yashurun sebagian besar tidak mengerti nah tadi subuh saya dapat ayat ini kazzabal ladhina min qoblihim fa'atahumul azabu min haithu la yashurun ada kata-kata al-azab min haithu la yashurun tegoran-tegoran sudah sering datang ke kita termasuk nanti kalau abang nonton film sahdu kemarin saya ketemu sama Kang Daan Kang Daan itu salah satu artis yang saya dulu zaman-zaman saya kecil saya suka sekali dengar lagu-lagunya gitu waktu saya ketemu sama sama Kang Daan saya tanya sama beliau Kang saya bilang apalah pendapat Antum nonton tadi atau ada insight apa yang Antum dapat terus dia bilang Masya Allah ya katanya Allah itu sudah negur kita berulang-ulang kali sudah ngasih tahu kita berkali kali tapi kitanya aja yang gak dengar kitanya gak gak ngerasa tek langsung saya ini angle baru lagi biasa orang tuh angle dia kalau angle umum tuh wah sedih wah luar biasa nah ini dia ngelihat angle yang berbeda gitu ternyata Allah tuh negur kita berkali-kali terus ditambahkanlah beliau bilang gini saya bilang kenapa ya kata dia kita kok harus berulang-ulang dulu baru sadar saya tuh antara mau membenarkan sama malu gitu ah iya aku pun sebenarnya udah ditegur berkali-kali gitu terus saya nambahkanlah saya bilang Kang saya bilang bedanya ini film saya bilang sutradaranya bisa bikin pengulangan repetisi kalau di dunia udah gak bisa diulang dihidupan nyata gak bisa diulang apa bedanya tiga ini ayaman min haithula ya'lamun istidraj itu betul-betul tidak terprediksi ini tadabur saya ini tadabur saya antum boleh setuju boleh enggak jadi tadabur saya min haithula ya'lamun itu ini terjadi tanpa sepengetahuan kita gitu kita gak punya hitung-hitungannya gak punya gambarannya sama sekali min haithula ya'lamun tapi rozako rezeki itu datangnya min haithula ya'htasib mirip-mirip juga sama-sama kita tak tahu gitu nah azab Allah ini antum boleh setuju boleh enggak saya juga tidak memaksa antum harus sama dengan point of view saya tapi ketika saya baca rozako ini eh al-azab berdasarkan surat tadi az-zumar tiga sembilan ayat dua puluh lima kazabal ladhina min qablihim fa'atahumullahu fa'atahumul azabu min haithu la yash'urun karena sering tak merasa ah ini bukan untuk saya teguran ini bukan untuk saya saya ingat cerita Imam Abu Hanifah pernah dengar Imam Abu Hanifah pernah dengar pernah dengar Imam Abu Hanifah itu dijuluki sebagai Imam Al-A'zum apa julukannya Imam Al-A'zum Imam Al-A'zum itu adalah julukan Imam besar gitu satu hari Imam Abu Hanifah ini berjalan melihat seorang anak kecil yang anak kecil itu lagi pakai sendal yang agak tinggi gitu lalu Imam Abu Hanifah ngasih tahu hai anakku hati-hati dengan sendalmu karena nanti kalau kau salah melangkah kau bisa terjatuh gitu begitulah kira-kira statementnya terima kasih wahai Tuhan yang baik hati kau sudah memperingatkan saya memberitahu saya kalau boleh saya tahu siapa nama Tuhan dikasih tahulah saya Nukman namanya Nukman oh berarti engkau adalah Imam Al-A'zum jawabannya itu betul jawabannya Nukman itu Imam Abu Hanifah itu betul saat itu dia bilang itu bukan aku yang memberi gelar itu orang lain yang memberiku gelar Imam Al-A'zum ini akhirnya bilang ini bukan saya yang ngasih nama bagus gak jawabannya itu pas ya kira-kira ya Masya Allah Tabarakallah gitulah kalau kita sekarang ngejawabnya ini bukan saya orang-orang yang memberikan gelar itu kepadaku lalu Imam Al-A'zum Imam Al-A'zum ditegur dikasih tahu sama anak kecil tadi anak kecil tadi bilang apa wahai Tuhan bolehkah aku menyampaikan sesuatu iya boleh bayangkan ya ya mungkin anak kecilnya sebesar-besar fayat atau iqbal gitu lah ya kan bolehkah engkau menyampaikan aku menyampaikan sesuatu Tuhan boleh apa pesannya wahai Tuhan gelar yang engkau miliki itu berhati-hatilah dengan gelarmu berhati-hatilah dengan julukanmu berhati-hatilah dengan nama besarmu karena karena apa karena nama besar itu kalau engkau salah melangkah engkau akan terjumus ke dalam neraka jahat itu Imam Al-A'zum langsung tersungkur langsung jatuh roboh dan sedih apa hubungannya sama ayat ini kalau ada teguran-teguran kecil saya pribadi gini misalnya lagi jalan terus tersandung terus saya langsung staf aduh siapa tadi bisa gak daripada kebetulan siapa sih menyimpan-nyimpan batu disini saya biasa kalau makan kadang-kadang tergigit lidah langsung istighfar apa salah langsung coba coba mengingat-ingat dosa-dosa yang terdekat yang saya lakukan apa ya tadi ya 2 menit yang lalu 3 menit yang lalu ada ngomongkan orang gak aku tadi ini ada apa gitu selamat menikmati